percaya atau enggak percaya mas jadi ternak kambing, sebenarnya enggak cuma kambing sih ternak, makhluk hidup, hewan gitu ya bahkan tanaman juga kayak gitu ternyata, saya ngobrol dengan teman-teman petani itu apa yang kita rasakan, itu akan berdampak pada ternak kita, dulu itu niatnya untuk pemanfaatan limbah mas, jadi kita di selain ada usaha kambing ini, kita juga ada sapi dan juga ikan gurameh, nah sapi itu kan limbah kotorannya juga seringkali menjadi masalah, terus ikan gurameh, limbah airnya itu juga seringkali menjadi masalah terus kita berpikir apa nih kira-kira, akhirnya kita menemukan di jeruk purut ini jangan lupa like komen dan subscribe bukan dokter hewan terima kasih bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wassalam di kudumikum selamat datang kembali welcome back to my channel semoga kabar baik selanjutnya menyertai mu sobat bukan dokter hewan dimanapun anda berada baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri bukan dokter hewan channel is inspiratif seputar doona hewan kali ini jalan-jalan ke sumber gempol tulung agung tepatnya di Oke Farm bagaimana seluruh beluk kisahnya mas Oni ini nama onernya mengawali ternak dan bisa sesukses seperti saat ini mulai modal berapa dan seperti apa perjalanannya langsung saja kita gali infonya dan semoga bisa menjadi cerita inspiratif buatnya dengan semuanya selamat siang jelang sore mas Oni selamat siang mas ya ini masih mas Oni namanya masih peternakannya juga masih oke untuk nomor telpon saya lupa mas bisa disebutkan sekalian ini untuk nomor telponnya kita di 085 649 373 787 untuk alamat lengkapnya ini dimana ini mas alamat lengkapnya kita ada di RT2 RW3 Desa Sambirobyong Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulung Agung Kabupaten Tulung Agung di Google Map ada ya oke ada jamannya modern gak tau alamat lengkap asal diketik oke fam Tulung Agung langsung keluar bisa sampai lokasi mas Oni ini keseluruhan peternakannya dengan ini kambing perah mas Oni ya ya ini kita fokusnya di kambing perah mas populasi saat ini ada berapa ekor mas ini ini untuk total di kandang belakang sini dan juga di kandang depan ini total kemarin anak-anak magang itu ngitung ada 160 ekor mas 160 ekor itu kambing semua mas ya dan juga untuk ini untuk panennya gak mengandalkan di kambing susu yang jelas mas ya kalau kita seperti namanya mas kita bahasanya kita integrated farming jadi peternakan yang terintegrasi jadi kita ada beberapa sumber lah bahasanya kayak gitu yang pertama yang jelas karena kita peternak kambing kita jualan kambing yang kedua kita peternak kambing perah berarti kita produksi susu kita jualan susu terus kita juga jualan pakan kita juga produksi pakan konsentrat dan juga pakan silase selain itu juga kita merambah ke dunia apa ya internet wisata edukasi lah jadi beberapa kali kita ada kunjungan dari kelompok ternak kelompok peternakan dari beberapa kabupaten juga ada kunjungan dari adik-adik SD ataupun TK dan yang belum disebutkan lupa kemungkinan mas ini ya ininya juga ada yang untuk menghasilkan jeruknya pertaniannya juga ini sebenarnya dulu itu niatnya untuk pemanfaatan limbah jadi kita selain ada usaha kambing ini kita juga ada sapi dan juga ikan gurame sapi itu kan limbah kotorannya juga sering jadi masalah terus ikan gurame limbah airnya itu juga seringkali menjadi masalah terus kita berpikir apa nih kira-kira akhirnya kita menemukan di jeruk purut ini ini limbahnya dibuang ke sini mengawali ternak itu jatuh pintannya kayak gimana mas kok bisa ke kambing ini jenikan dulu ini awal mula ternak kambing itu dulu kita mulai tahun 2011 mas 2011 lulus SMA dulu lulus SMA 2011 nyambi kuliah kuliahnya di Tulungagung aja karena ya biasa repot mas dari sekolah kan biasa repot terus kuliah kok gak tak repot mencari kesibukan dulu niat awalnya cuma gitu dan memang dari kecil suka sama ternak nih nah akhirnya kita memilih dulu awalnya di sapi di sapi beberapa tahun terus akhirnya kita tertarik main di kambing di kambing ini dulu kita cuma sedikit mas saya dulu awalnya cuma dua ekor dua ekor jantan betina terus dari kambing dua ekor itu kita kembangkan Alhamdulillah sampai sekarang ini yang kambing dua ekor itu jenisnya apa mas dulu pertama kali ini dulu awalnya kita mainnya di PE mas peranakan etawa yang kepala hitam itu jadi anak muda masih ini mas ya ngejarnya ngejar prestis ya iya jadi dua ekor kambing PE kambing PE berapa minggu atau berapa bulan dua ekor itu jadinya pelihara kambing dulu kita pelihara kambing dua ekor mas cerita nih ya cerita oke memang yang dibutuhkan itu mas oke oke kita dulu beli kambing pertama kambing dua ekor jantan betina lepas sapi kita baru mulai nih belum tahu ilmunya kan ya alhamdulillah yang betina mati mas alhamdulillah alhamdulillah mati terus tinggal yang jantan ini yang jantan kita besarkan setelah besar yang jantan ini kita jual kita tukarkan betina dapat dua ekor kita tukarkan dua ekor betina dua ekor betina ini kita pelihara dari pengalaman sebelumnya kenapa kambing mati dulu matinya karena kembung mas jadi itu terus kita evaluasi akhirnya kita pelihara dua ekor ini belum punya jantan jantannya nunut mas di rumah teman nunut ngaweknya ini nunut akhirnya kita breeding dari dua ekor betina ini beranak lah awalnya dulu saya masih ingat dari dua ekor betina ini betina yang satu ini beranak dua ekor betina yang satu ini sepasang jantan dan betina jadi dari dua ekor betina ini keluar cempek empat satu pejantan tiga betina jadi enam ekor mas ya jadi enam ekor dari situ kita kembangkan kita jalan selama dua tahun ini benar-benar kita tidak jual kambing betina mas jadi di awal itu antara tahun 2013 sampai 2015 itu kita benar-benar tidak jual kambing betina tujuannya apa? supaya kambing kita banyak dulu karena saya mikirnya dulu melihat kambing PE yang spek kontes dan sebagainya yang harganya mahal yang kualitas bagus kita tidak kuat jadi kita akhirnya mainnya di kuantitas jadi jumlahnya yang banyak nah setelah kambing bertambah banyak ini pada waktu itu total populasi sekitar 40 ekor 40 ekor itu masih sendiri loh ya belum ada anak kandang sambil kuliah sambil kuliah sambil kuliah karok ngarin jadi diopeni dewi itu dari situ kita pelihara betina-betinanya jantannya kita jual setelah itu kita evaluasi mas dari 40 betina ini indukan atau betina yang bagus ini yang kita pertahankan yang kurang bagus dalam artian yang susunya kurang bagus dari awal saya pribadi sudah mengarah ke susu kenapa kok mengarah ke susu karena prinsip saya adalah kalau pengen braiding pengen cempe yang bagus cempe itu biar bagus kan kebutuhannya satu susu susunya harus terpenuhi jadi kita prinsipnya kita pertahankan induk yang susunya bagus dari situ itu semua awalnya masih fokus di PE aja sampai berkembang di situ terus tahun 2019 baru kita tertarik main di fokus di kambing perah jenis anglo ini oh berarti yang 2011 sampai 2019 tadi masih setia di PE masih setia di PE masih keliling-keliling kota ke kontes-kontes gitu pernah juara pak? pernah dulu di Kediri mas di Batu Waji itu pernah belum ya nanti takutnya ada pertanyaan ini karena memang gagal gak pernah juara terus kambing pernah ya tau gak gitu ya pernah juara mas tapi gak sering ya temen-temen ini mas yang 2 tahun tadi ya 40 ekor jadinya ya yang 40 ekor itu ada semacam suntikan modal gitu atau pengembangannya dari jantan-jantan yang dijual aja nah jadi untuk pengembangannya mas apa mungkin tau mas wrong tahun ini kok jadi kan kadang muncul pertanyaan seperti itu jadi pada saat saya memulai itu kan posisi masih single mas jadi untuk kebutuhan ekonomi kan belum terlalu banyak jadi ternak ini memang bener-bener kita fokus untuk kita tabung keluar anakan jantan lepas sapeh itu kita jual mas jadi kita jual anakan jantan misal nih kita jual 4 ekor anakan jantan kita belikan 2 ekor induk jadi gitu muternya biar cepetnya kayak gitu jadi jantan kita jual kita tuker betina untuk kita kembangkan seperti itu untuk modal alhamdulillah pada waktu itu masih apa ya bahasai mandiri mas dari awalnya dari tabungan terus ini gak promosi mas mohon maaf ini sebelumnya nanti ada yang salah paham saya gak di endorse mana-mana jadi kalau masalah permodalan ini pengalaman saya pribadi jadi di awal usaha ini usahakan modal itu mandiri mas nabung kah apa bahasanya ini gaduh gaduh itu apa mas melihara ternak orang lain melihara ternak orang lain supaya kita dapat anaknya kayak gitu jangan gunakan modal utang leh utang dulurin gak usah nyawur atau utang bapak yang gak usah nyawur gak apa-apa gitu untuk awal seperti itu nah untuk selanjutnya perkembangannya untuk kandang ini alhamdulillah kandang ini kandang utangan mas jujur nah jujur kandang ini kita modal ada suntikan modal dari perbankan untuk kandang ini kita invest buat kandang ini kurang lebih habis sekitar 70 juta dan itu modal dari perbankan ya alhamdulillah dari hasil jual ternaknya hari ini modal dari pembangun sudah hampir selesai dan ternaknya sudah segini dan ke depan mudah-mudahan gak usah hutang lagi malah menghutangi orang lain amin tapi kalau yang pemula pemula itu bisa misalkan gini mas udah kerja ya kerja terus buat modal belum ada tabungan eh kok tak hutang bank aja nanti bayarnya pakai gaji kasarannya gitu disarankan atau tidak mas jadi konsultan keuangan sekalian ini dapet ilmunya jadi gini sebelum kadang orang kan berpikir sebelum memulai ternak nih apa sih yang harus kita persiapkan ya coba pertanyaan tak balik kan jenengan kiro-kiro naik misal jenengan mau mau mulai berternak kira-kira apa yang dipersiapkan pertama yang pertama niat dulu oke belajar dulu ilmunya oke biar ini biar enak nyaman dan ternak kan butuh makan ya siap pakannya dulu lah siap setelah itu mungkin modal kalau cukupnya ya seadanya dulu sambil mempersiapkan lahan dan juga kandang dan sebagainya betul jadi mas jadi saya sependapat sama jenengan aku teko jenengan aslinnya mancing aku mau ikut ya jadi memang yang pertama niat kita harus niat jadi dalam usaha itu apapun usahanya niat lewis niat alewis seneng nah lewis seneng kirodok kesel ini gak keroso poinnya disitu nah yang kedua bener yang disampaikan mas bukan dokter hewan yang kertinya kan mas bukan dokter hewan siap ya mas tunda bener bahwa yang kedua itu adalah ilmunya jadi kalau kita beternak tanpa ilmu kalau kata senior saya masih beternakan beternak dengan ilmu itu menyenangkan tapi kalau beternak tanpa ilmu itu menyengsarakan saya mengutip itu mas dari senior bukan hanya menyengsarakan mas menyesatkan menyesatkan ya jadi yang kedua kita harus siapkan ilmunya dulu setidaknya waduh kebutuhannya apa kita harus tahu dulu lah terus selanjutnya setelah itu pakan karena memang bener mas bahwa kebutuhan terbesar di peternakan itu dipakan 70-80% biaya operasional itu dipakan jadi pakan harus kita siapkan setelah itu baru kita mikir kandang bibit dan sebagainya balik lagi ke pertanyaan jenengan aku terus aku pengen ngingwedus aku tak utang bank kau membayarnya gak gajiku gak apa-apa jenengan pakai sistem itu tapi yang penting hitungannya jelas ukurannya jelas dalam artian misal jenengan kebutuhan per bulan 3 juta gaji ini sampekan 4 juta yowis berarti kan ada dana chef 1 juta yowis pakai yang ini aja jadi intinya urusan dapur gak terganggu poinnya disitu jadi biar kita urusan dapur aman jadi ternak ini biar nyaman jadi orang diubur-ubur wayah berhasil dan sebagainya intinya gitu mas ya siap tidak mengganggu kebutuhan yang lain tapi alangkah lebih baiknya malah step by step gitu ya betul alangkah lebih baiknya benawai doi gak mikir misal nih tadi misal gaji 4 juta nih kebutuhan 3 juta kita bisa chef 1 juta tabung dulu 1 juta nabung dulu 1 juta nabung 1 juta beberapa bulan sudah terkumpul nih uang baru itu dibelikan dulu dan itu lebih nyaman karena percaya atau gak percaya mas jadi ternak kambing sebenarnya gak cuma kambing sih ternak makhluk hidup hewan gitu ya bahkan tanaman juga kayak gitu ternyata saya ngobrol dengan teman-teman petani itu apa yang kita rasakan itu akan berdampak pada ternak kita misal nih ada teman ternak bebek petelur dia stres ya sembuh mikir apa apa mikir yangnya apa-apa ya gak ngeri dia stres ya produksi telurnya juga berkurang kayak gitu jadi seninya di peternakan seperti itu makanya kenapa yang yang sampaikan tadi usahakan nabung dulu kan biar kita tenang pikiran kita tenang ada gak kepikiran tentang nyarutang dan sebagainya jadi ke arah ketenteraman kita nantinya menimbulkan ketenangan juga pada hewan periharaan dan ujung-ujungnya tetap mempengaruhi produktivitas daripada hewan ternak tersebut ya betul kalau saat ini mas rata-rata per hari gitu nyenengan menghasilkan berapa liter susu kalau disini kalau untuk produksi susu per hari itu kita produksi sekitar 30-40 liter mas 40 liter ya rata-rata segitu kalau pas puncak laktasi gitu kita bisa sampai 50 liter sampai 50 liter per harinya per hari ini berapa mas harga susunya harga susu kalau di daerah sini mas saya ngecer itu per liternya 50 ribu wih keren 50 ribu laku mas juga segitu alhamdulillah kalau gak percaya nanti kita main kesini tapi memang kualitasnya juga terjamin dan lain sebagainya gitu mas atau seperti apa ini susunya jadi memang karena kita jual dengan harga segitu kan ya cukup mahal kan mas ya jadi memang kita harus benar-benar menjaga kualitas dari susu tersebut nah untuk di kandang belakang ini memang kita masih untuk produksi susunya kita gunakan untuk cempehnya mas kandang belakang ini sebenarnya belum 100% produksi susu yang kita perah hari ini masih di kambing PE yang di kandang depan oh yang depan itu aja jadi yang disini ini memang untuk kita gunakan sebagai apa ya bahasannya untuk digayanya tuh cempehnya itu digayanya untuk cempehnya waktu kecil itu kayak gitu tapi ujung-ujungnya kan cempehnya kan dijual juga ya menjaga kualitas cempehnya juga mas betul ya kita kan kita masih fokus pengembangan di indukan mas di bibitan kambingnya kita juga ada selain susu kita ada produk turunannya mas kita ada susu pasturisasi ada aiskrim juga aiskrim juga nyoba di anus kalian jenang mau nyoba apa enggak ya jelas enggak maksudnya teman-teman yang penasaran itu sekalian disut atau nanti atau sekarang sekarang aja kita lihat mumpung ini masih bisa disut belum dimatikan ini teman-teman kita menuju tapi intinya ya menyenangkan dan banyak cuan ya mas siap kalau di perah itu iya bisa tiap hari panen dan ini sapinya dari oke farm oke ini nah ini yang dikatakan tadi di kandang luar ya di kandang luar yang di perah ini pada dasarnya banyakan yang PE-PE yang disini kita coba teman-teman supaya kita akhiri video ini ini untuk produksinya pembuatan susunya itu sendiri juga mas Oni iya mas nah ini kita sambil mendukung mas Oni kita lihat tadi yang katanya di peranakan Itawa yang di perah disini teman-teman ya untuk pakannya sama juga mas ini mas Oni untuk pakan kita di kambing PE ini agak beda mas kalau di PE ini kita masih pakai ampas tahu oh masih pakai ampas tahu menjaga ini juga ya pesona bodi dari tubuhnya ya betul menjaga pesonanya juga nah ini teman-teman tadi es krimnya nah ini diproduksi sendiri juga mas Oni ini kita produksi sendiri ada beberapa ini susu pasturisasi jadi susu kambing itu kita olah kita pasturisasi menjadi susu berbagai varian rasa terus ada lagi ini es krim mas ini es krim juga dari susu kambing terus yang sebelahnya ini ini ada yogurt yogurt kita buat es lilin ini dijual juga ya dijual mas ya berarti semuanya ini ya dijadikan cuan padahal tadi awalnya dua ekor dua ekor sebenarnya itu ada semacam prospek ke depan sudah terpikirkan di pikiran mas Oni atau hanya iseng-iseng mas awalnya itu dulu kalau pas awal kita memulai itu nggak kepikiran mas untuk kita jualan susu terus sampai mengolah susu belum kepikiran awalnya dulu ya kita awalnya hanya fokus di breedingnya saja kita jual anakannya awalnya cuma disitu tapi akhirnya seiring berjalannya waktu ada potensi nih nah dari situ kita kembangkan dan mengejar prestis tadi ya kontes ya masih muda gitu seiring berjalannya waktu terbukalah pencerahannya ke arah kambing perah siap mas Oni ini nggak akan ada selesainya ngobrol-ngobrol sama mas Oni ini terima kasih banyak nanti incipnya es krim sama esnya nggak usah di video oh siap nanti biar teman-teman langsung kesini aja mau konsultasi sering-sering nggak beli susu nggak beli kambing boleh mas kesini monggo siap mas kita terbuka dan juga mungkin kalau mengendaki ada keluar narasumber sebagai narasumber itu juga bisa siap bisa mas bisa langsung hubungi nomor WA untuk ngobrol lebih lanjutnya siap nanti saya cantumkan nomor WA-nya dan mas Oni ini orangnya yang nggak suka amplop-amplopan gitu mas ya tapi isinya terima kasih teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu menyenangkan Assalamualaikum